Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Sudarma Nurse Bapak-Ibu sekalian dimanapun berada pada kesempatan kali ini Saya kembali menyapa dan saya akan menyampaikan terkait dengan luka bakar Prinsip utama dalam keperawatan gawat darurat Bahwa pertolongan yang diberikan kepada korban maupun pasien Itu harus secara cepat, tepat, dan akurat atau efisien Sama halnya pada kasus luka bakar Luka bakar ini harus kita berikan pertolongan Tidak hanya fokus ketika korban ini sudah berada di UGD Tetapi idealnya harus kita berikan pertolongan secara cepat, tepat, dan efisien Di lokasi kebakaran atau di luar rumah sakit Yang tentunya untuk meminimalkan segala dampak yang akan timbul Nah, seperti apa pertolongan pertama pada kasus luka bakar? Nah, kesempatan kali ini saya lebih fokus Pertolongan pertama yang diberikan pada kasus luka bakar Yang disebabkan karena api Tindakan yang pertama atau pertolongan yang pertama Tentunya pastikan diri bapak ibu atau penolong itu harus aman Jadi jangan pernah memberikan pertolongan ketika api masih menyala di tubuh korban Lalu tindakan selanjutnya adalah Selamatkan korban dari lokasi kebakaran Misalnya korbannya masih berada di dalam ruangan atau di gedung Atau masih di area kebakaran Maka fokus dulu menyelamatkan korban untuk keluar dari area tersebut Baru mematikan api Ketika korban itu sudah keluar dari area kebakaran Maka terapkan stop drop Apa itu stop drop? Stop itu adalah misalnya korbannya masih berjalan Atau bahkan berlari Maka instruksikan untuk berhenti Kenapa harus berhenti? Karena ketika korban ini masih bermanufar Masih bergerak terus Api itu potensial untuk semakin membesar atau semakin menyala Dan yang justru bisa menimbulkan cedera yang lebih luas ke tubuh korban Ketika sudah berhenti Maka instruksikan lagi korban untuk berbaring Jadi si korban ini harus mengambil posisi yang terendah Harus berbaring di atas permukaan tanah atau dinding Mohon maaf Atau lantai Tujuannya untuk apa? Sifat up itu selalu mengambil tempat yang tertinggi Dan ini juga untuk menjaga agar tidak terbakar Pada area leher, kepala, ataupun wajah Nah bagaimana jika korban mengalami luka bakar Yang diakibatkan karena arus listrik Ingat jangan pernah menyentuh korban Jika arus listrik itu masih terhantar di tubuh korban Jadi jangan pernah menyentuh dengan tangan Apa yang harus dilakukan? Matikan sumber listrik terlebih dahulu Atau mengambil kayu Kemudian kayu ini yang dibenarkan untuk mengangkat Atau memutus arus listrik yang masih terhubung ke tubuh korban Nah bagaimana jika luka bakar yang disebabkan oleh bahan kimia Ya sama halnya dengan luka bakar yang disebabkan karena listrik tadi Jangan pernah menyentuh permukaan tubuh korban Tetapi terlebih dahulu melakukan dekontaminasi Dengan menyiram tubuh korban yang masih terkontaminasi dengan bahan kimia Dan idealnya lagi si ponolog ini harus menggunakan hasmat Supaya tidak terkontaminasi dengan bahan kimia yang terdapat pada tubuh korban Nah kita kembali tadi ke draw Setelah korban ini berbaring Maka teknik berbaringnya itu sesuai dengan kondisi kebakaran Maksudnya bagaimana? Misalnya tubuh atau area yang terbakar pada daerah dada Kemudian abdomen Dan apinya masih menyala Maka itu yang harus di bagian yang teratas Ya bukan yang bagian terbaba Dan ingat Kurang direkomendasikan Pasien dianjurkan untuk berguling-guling Kenapa? Karena justru lokasi api ini akan berpindah Yang tadinya misalnya tidak terbakar Di bagian tangan Ketika berguling-guling itu justru apinya bisa berpindah ke area tangan Dan juga itu mencegah kejadian cedera Nah berguling-guling kan biasanya pasien itu di luar alam bawah Di luar kesedarannya Sehingga berguling terus Yang kita tidak tahu justru bisa mengubatkan korban ini akan cedera Nah apa yang dilakukan supaya apinya mati Setelah korban ini berbaring Idealnya ambil kain yang tebal Misalnya yang terbuat dari bahan katun Seperti selimut Kemudian kita basahi dengan air Lalu ditutupi area yang terbakar tersebut Sehingga api itu mati Itu dilakukan ketika tidak ada air yang mengalir Jadi mematikan api itu suaranya Pertama tadi setelah korban berbaring Matikan dengan menggunakan meniram air yang mengalir Atau jika itu tidak ada kita bisa menggunakan kain Mengil kain seperti selimut Kemudian kita basahi dengan air Lalu tutupi api yang terdapat pada tubuh korban Ketika apinya sudah mati Maka lepaskan selimut tersebut Kemudian lepaskan pakaian korban Kenapa harus dilepaskan? Karena kain itu biasanya menyerap atau menyimpan panas Sehingga justru bisa membuat kedalaman luka Yang dialami oleh pasien semakin bertambah Jadi dilepaskan Setelah dilepaskan semua pakaian korban Ingat melakukan inisial asesmen secara cepat Jadi lakukan penilaian apakah ada masalah pada airway atau jalan nafas Pada pernafasan atau briefing Atau pada sirkulasi Jika memang tidak ada masalah pada airway Berikut sirkulasi Maka harus segera didinginkan luka bakar pasien Terutama dilakukan sebelum kejadiannya 3 jam Dan itu harus menggunakan air yang mengalir Dimana suhunya 15 sampai 20 derajat celcius Ingat waktunya tidak boleh 20 menit Jadi menyiram luka pasien dengan air yang mengalir Tidak boleh lebih dari 20 menit Karena lebih dari 20 menit itu bisa mengakibatkan hipotermi Jadi jangan lupa ketika kita menyiram luka korban Harus dilakukan pencegahan hipotermi Dan ingat jangan pernah mendinginkan luka korban Dengan menggunakan air es Karena kulit itu akan rusak Tidak hanya ketika suhu yang panas Tetapi suhu yang terlalu dingin juga Bisa mengakibatkan kerusakan pada kulit Dan ingat jangan melepaskan pakaian-pakaian kecil Atau plastik yang memang sudah menyatu dengan luka korban Itu nanti ditangani pada saat korbannya sudah berada Di pelayanan kesehatan seperti rumah sakit Atau pusat perawatan luka bakar Nah setelah kita dinginkan luka bakar korban Maka lepaskan semua perhiasan, jam tangan Atau jenis bahan logang yang masih terdapat pada tubuh korban Kemudian selanjutnya adalah menutup luka bakar Nah kenapa kita harus tutup? Karena luka itu potensial Masuknya benda asing Ataupun bakteri atau jenis mikroba lainnya Yang bisa menjadi luka itu infeksi Jadi harus kita tutupi dengan menggunakan kerban yang bersih Dan perlu juga diketahui bahwa Ketika memberikan pertolongan pertama Jangan pernah mengolesi luka bakar ini Menggunakan krim, salep Jenis bahan-bahan kepung terigu misalnya Atau kopi Itu sangat tidak dihancurkan Karena justru bisa mengibatkan infeksi Atau pasta ya Biasanya menggunakan pasta ya Jangan dilakukan itu Karena ketika pasien sampai di rumah sakit Kita akan menilai kedalaman Dan juga luas luka bakarnya Dengan adanya bahan-bahan tersebut Yang bisa Yang menimpel pada luka pasien Itu justru menyelidikan Petugas yang ada di pelayanan kesehatan Sulit untuk menilai kedalaman Maupun luas luka bakar yang dialami oleh korban Nah setelah luka itu di verban Atau di tracing Maka segera cari bantuan medis Korban luka bakar ini harus Segera kita transfer Atau kita rujuk ke UGD Rumah sakit Ataupun di pusat perawatan luka bakar Ya itu saja sekilas teori pertolahan pertama Luka bakar yang disebabkan kan api Pertama pastikan diri Bapak Ibu aman dulu Kemudian selamatkan korban dari api Harus keluar kemudian hentikan proses pembakaran Dengan stop drop Jadi jangan instruksikan tidak bergerak Kemudian harus berbaring Dimana posisi berbaring itu Lokasi yang terbakar harus bagian atas Kemudian ambil kain tebal seperti selimut yang dibasahi dengan air Lalu selimuti atau tutup api yang masih menyala di tubuh korban Ketika api itu sudah mati Maka lepaskan selimut tersebut Dan juga baju atau pakaian korban Karena kain bisa menyerap atau menyimpan panas Kemudian nilai airway beritim sirkulasi Ketika ada masalah lakukan pertolongan secara cepat Kemudian ketika tidak ada masalah Segera dinginkan luka korban Dan ini diperlitaskan sebelum luka bakar itu lebih dari 3 jam Jadi didinginkan dengan menggunakan air yang mengalir Dimana sekitarnya sekitar 15-20 derajat celcius Yang waktunya tidak boleh lebih dari 20 menit Dan hindari menggunakan air es Karena justru bisa membuat kulit akan semakin rusak Dan juga jangan fokus menghilangkan pakaian-pakaian Ataupun plastik yang sudah menyatu dengan luka Nanti ditangani di rumah sakit Perlu juga diingat bahwa Hindari mengolosi luka itu dengan menggunakan salet, krim Jenis-jenis tepung, kopi, atau pasta Karena itu bisa menyulitkan petugas yang ada di pelayanan kesehatan Untuk menilai kedalaman maupun luas luka bakar Lalu lepaskan semua perhiasan, jam tangan, ataupun jenis logam lainnya Setelah dilepaskan maka untuk menjaga kejadian infeksi Apalagi kulit ini sudah rusak Yang potensial terkontaminasi dengan benda asing, bakteri, atau jenis mikrobal lainnya Maka harus kita balut dengan menggunakan perban yang bersih Setelah kita perban maka segera cari bantuan medis Korban luka bakar ini harus segera dirujuk atau ditransfer Ke tempat pelayanan kesehatan yang lebih baik Seperti rumah sakit maupun pusat luka bakar Simpel Nah bagaimana contoh kasusnya ya Contoh kasus ini itu biasanya didapat Misalnya pada saat ujian komitensi Atau pada saat ujian CPNS ya Kita lihat contoh kasusnya Nah ini Seorang laki-laki usia 24 tahun Terperangkap api selama 7 menit di dalam gedung yang mengalami kebakaran Pasien tersebut berhasil menyelamatkan diri Dan keluar dari gedung dan api Masih nampak menyala pada pakaiannya Pakaian korban sudah dilepas dan tidak ada masalah Pada airway, breathing, dan sirkulasi Apakah tindakan selanjutnya Yang tepat pada kasus tersebut Apakah A. Mencari bantuan medis B. Menutup luka dengan menggunakan dressing C. Melepaskan semua perhiasan D. Menyelimuti tubuh pasien A. Menyiram buka dengan menggunakan air mengalir selama 2 menit Nah kira-kira jawaban mana yang tepat? Kita lihat kasusnya Kita fokus pada kata kuncinya Kata kuncinya disini Pakaian korban sudah dilepas Artinya apinya sudah mati Lalu selanjutnya tidak ada masalah pada airway, breathing, dan sirkulasi Kita kembali ke teori yang tadi Bahwa setelah api itu sudah mati Kemudian kita cek airway, breathing, dan sirkulasi Tidak ada masalah Tindakan selanjutnya adalah Sebelum luka itu 33 jam Maka harus segera kita siram Dengan menggunakan air yang mengalir Yang waktunya selama 20 menit Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah Untuk mengurangi rasa nyeri Yang dialami oleh posien Dan juga untuk menghentikan radiasi Ataupun panas Sehingga Kedalaman luka bakar itu Yang semakin bertambah Bisa kita jaga Saya kira demikian apa yang Saya sampaikan Pada pertemuan kali ini Mudah-mudahan Dapat memberikan manfaat Buat kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh